Intro Kejaksaan Agung mengungkap kasus tugahan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah di tengah kelangkaan minyak goreng di dalam negeri para tersangka dikenakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati 4 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wabdana Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor Kemudian Senior Manager Corporate FF SPT Pulita Agung Akri Industri atau Permata Hijau Grup Stanley M.A. dan General Manager di bagian General FF PT Musim Mas Bicara Tagore Sitanggang Pakar hukum pidana memandang langkah kejaksaan yang menerapkan pasal kerugian negara dalam kasus ini sudah tepat Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Sudri Sitompol menilai akan lebih tepat jika kejaksaan menerapkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Sebab menurut dia unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam diri tersangka Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar menurut saya lebih tepat kalau ini dikenakan pasal 3 karena dia dengan kedudukannya membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ujar Cutri sebagaimana dilansir cnnindonesia.com Jumat 22 April sementara itu pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hajar berpendapat para tersangka lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor pasal itu berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah menurut saya pastinya itu dia bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor kalau bidan perdagangan luar negeri kementerian perdagangan jelas menyalahgunakan kewenangan jabatan masimal pidana seumur hidup ungkap Ficar senada dengan Cutri Ficar beralasan para tersangka pantas diganjar hukuman pidana penjara seumur hidup dikarenakan perbuatannya telah membuat susah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok minyak goreng karena itu merupakan bagian dari kebutuhan 5 pokok yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari nah karena itu pilihan pasalnya bisa jadi itu imbuhnya baik Cutri maupun Ficar tidak menyetujui penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati menurut Cutri keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi di kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit ini pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan kalau misalnya mau dituntut hukuman mati itu dilakukan dalam keadaan bencana ini kan bukan dalam keadaan bencana tindakan itu menyebabkan kelangkaan minyak di pasar itu kan bukan bencana ucap Codoy dalam Undang-Undang Tipikor disebutkan hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter